Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah menjadi suatu kebiasaan karena faktor perbedaan wilayah meninggalkan musim gaduh atau musim kemarau dengan mendapatkan hasil yang melimpah dari yang maha kuasa Amin Padi dalam bahasa latin disebut oriza sativa merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marka, genus, yang sama, yang biasa disebut padi liar Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum masehi Hasil pengolahan padi itulah ditamakan beras, itulah sedikit informasi tentang tanaman padi Alhamdulillah teman-teman, kreator kembali akan memberikan sedikit informasi tentang sebuah tanaman padi atau salah satu varietas yang secara resmi dikeluarkan oleh negara tetangga kita yang terkenal akan tempat Kinabalu Parknya dengan melalui Malaysian Agricultural Research and Development Institute atau lebih dikenal Mardi Sejak awal berdirinya, Mardi telah banyak menghasilkan varietas-varietas baru diantaranya MR220CL1 MR220CL2 varietas ini sering disebut petani Malaysia yaitu Benih Clearfield Dan sampai saat ini tanaman padi itu telah menyebar di berbagai daerah di negara kita Indonesia tercinta Bahkan masih banyak teman-teman, hasil dari Mardi yang cukup bagus untuk dikembangkan di wilayah teman-teman Varietas MR276 adalah varietas baru yang diperkenalkan oleh Mardi yang mempunyai potensi pengeluaran hasil yang tinggi dengan hasil persilangan padi MR220 dengan padi R3336 tahun 1993 dengan melalui proses percobaan selama 15 musim tanam dengan potensi mencapai 10,2 ton per hektare Sedangkan produktivitas rata-ratanya mencapai 7,3 ton per hektare Namun percobaan dilakukan oleh Mardi di Kampung Masjid Kubang Rotan dengan mengambil sampel 4 orang petani Rata-rata yang dihasilkan antara 7,9 ton sampai 9,75 per hektare Berikut adalah ciri-ciri dari padi MR276 umur tanamannya sekitar 108 hari setelah sebar Tinggi tanaman 105 cm, panjang malainya 27,5 cm Berat dalam perseribu bulirnya itu 30,92 gram, kadar amilosanya sekitar 22,90% Panjang bulir padinya 10,56 mm, tekstur nasinya lembut dan enak Tahan terhadap penyakit gelas dan penyakit busuk leher Tahan akan serangan warang Ciri-ciri lain dari padi MR276 ini adalah Bentuk daunnya menyerupai huruf V ketika tengah hari daunnya mengguluk Terutama di bawah sinar matahari yang panas Kelemahannya Tidak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteria patotip 4.2 Sumber informasi dari buletin teknologi Mardi Demikianlah informasi singkat dari kreator Semoga ada manfaatnya untuk kita semua Terutama bagi kreator sendiri di dalam menggeluti yang namanya tanaman padi Terima kasih Salam Varietas